KABUPATEN MAIBRAT KABUPATEN MAIBRAT Dalam perkembangannya jumlah distrik di wilayah ini terus mengalami peningkatan, sampai dengan tahun 2013 jumlah distrik di kabupaten ini telah mencapai 24 distrik yaitu 1. Aipinyo Barat 2. Aiamaru Selatan Jaya 3. Aipinyo 4. Aipinyo Tengah 5. Aipat Selatan 6. Aipat Timur Selatan 7. Aipat 8. Aipinyo Utara 9. Aipinyo Raya 10. Aiamaru Timur 11. Aiamaru Timur Selatan 12. Aiamaru 13. Aiamaru Selatan 14. Aiamaru Jaya 15. Aiamaru Tengah 16. Aiamaru Barat 17. Aiamaru Utara 18. Aiamaru Utara Timur 19. Mare 20. Mare Selatan 21. Aifat Utara 22. Aifat Timur 23. Aifat Timur Tengah 24. Aifat Timur Jauh 23. Aiamaru Batas wilayah administrasi Kabupaten Maibrat adalah sebagai berikut Sebelah Utara Kabupaten Tambrawu Sebelah Selatan Kabupaten Sorong Selatan Sebelah Barat Kabupaten Sorong Sebelah Timur Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Teluk Bintuni Penduduk Kabupaten Maibrat berdasarkan wilayah permukiman terbagi dalam 3 zona wilayah yaitu A. Penduduk Aiamaru yang bermukim di sebelah utara dan selatan Danau Aiamaru dan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sorong dan Kabupaten Tambrawu B. Penduduk Aipatnya bermukim di bagian selatan dan mendiami daerah sepanjang Kalikais berbatasan dengan suku Imeko, Inanwatan, Metemani, dan Kopoda C. Penduduk Aifat bermukim di sebelah timur dan berada di sepanjang sungai Kamundan dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Teluk Bintuni Kabupaten Maibrat memiliki banyak potensi Salah satunya adalah potensi pariwisata dengan mengandalkan potensi dua danau yang menjadi ikon di Kabupaten ini yaitu Danau Aiamaru dan Danau Uter Danau Aiamaru Danau Aiamaru memegang peranan penting dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar danau baik dari sektor transportasi, wisata dan juga sektor perikanan Danau Aiamaru sudah berfungsi secara tradisional sebagai sarana lalu lintas penduduk sebelum adanya transportasi darat dan udara untuk menghubungkan kampung-kampung di sekitar distrik Aiamaru Danau Aiamaru juga merupakan tempat bersinggahnya burung flamingo dalam migrasi antarbenua yakni dari benua Asia ke Australia atau sebaliknya Danau Aiamaru juga masih kaya akan keanekaragaman hayati flora maupun fauna antara lain terdapat tumbuh-tumbuhan Etnobotani, tanaman obat, satwa mamalia, burung, kupu-kupu, amphibia, reptil, fauna tanah dan serangga perairan maupun darat Sayangnya, apa tahun terakhir ini sebagian areal danau telah mengering, menjadi rawa dan beberapa areal tertentu telah ditunjui semak belukar, rumput-rumput Untuk mempertahankan kondisi danau Aiamaru agar tetap memiliki nilai keundahan dan menarik wisatawan, maka perlu dilakukan revitalisasi danau ini dengan memperhatikan aspek ekologinya Danau Uter Danau Uter terletak di distrik Aipinyok yang dikelilingi bukit-bukit Kapur-Karp yang menyembul Perbukitan Kapur ini merupakan tipe morfologi umum di wilayah Maibrat Bukit ini biasanya ditumbuhi vegetasi berupa pepohonan kecil dan rumputan unik Pariwisata danau Uter yang memiliki keindahan alam yang sangat indah yang merupakan objek wisata unggulan di Kabupaten Maibrat Walaupun danau ini memiliki keindahan yang dapat menarik wisatawan Kondisi prasarana dan sarana yang ada di lokasi pariwisata danau Uter masih sangat kurang memadai Oleh sebab itu pengembangan prasarana dan sarana pariwisata yang ada di kawasan danau Uter adalah hak penting yang perlu dilakukan Danau Ayamaru dan danau Uter adalah potensi yang perlu dikembangkan agar dapat memberikan nilai tambah bagi ekonomi daerah Selain itu agar tetap terjaga pengelolaannya perlu dilakukan dengan memperhatikan aspek ekologi dan kearifan lokal yang ada I can't explain it in a way it works People know that you'll understand And you'll see if you take my hand And I'll go out of my own way For you For you For you For you